Background ya, background saya dari keluarga yang family. Itu memang cinta keluarga. Karena itu saya timbul cita-cita untuk jangan sampai orang tua ataupun juga buddha saya yang terdekat yang saat ini tinggal dengan saya itu mereka tidak bahagia. Saya tuh kalau ngomongin orang tua sedih soalnya. Nama saya Erna Yulianti, saya pemilik dari Bagi Asa Joglo yang bertempat di Dusun Sandian Piyungan, Bantul. Untuk usaha Bagi Asa Joglo kita berdiri mulai dari pemilu kemarin. Jadi tanggal 14 Februari itu starting saya mendirikan usaha Bagi Asa Joglo ini. Jadi kenapa saya ingin menerapkan Bagi Asa ini menjadi bentuk resto? Jadi kita itu ada tiga prinsip yaitu selain kita mencari profit, saya juga secara people saya ingin membantu masyarakat sekitar. Jadi bahan baku yang kita ambil itu adalah bahan baku masyarakat sekitar. Karena kebetulan kan juga di sekitar sini banyak petani-petani ya. Jadi berasnya saya ambil, saya tidak ambil dari jauh-jauh tempat, tapi dari tetangga saya sebelah. Sayuran yang ada di sini juga sama. Terus racikan misalnya, kebetulan di sini juga ada yang membuat bumbu pawon ya. Pengepul bumbu pawon, yaitu saya ambil untuk bahan baku masakan, minuman. Dan yang pasti yang ketiga adalah planet. Saya ingin warung saya ini atau rumah makan saya ini adalah related dengan alam sekitarnya. Jadi ada open space, orang bisa menikmati keindahan alam ya, apapun melihat sawah, hasil bumi. Di mana juga kan konsepnya selain kita profit, people dan planet sini, kita ingin mengajak customer yang makan di sini itu juga ikut peduli. Dari hasil profit ataupun keuntungan bagi asa ini kan kita salurkan untuk lansia yang ada di sekitar sini. Untuk kedepannya kita ingin memberikan lebih luas lagi. Misalnya, mungkin tidak di lingkungan sandian saja, tapi mungkin di daerah sekitar paya. Atau lingkungan gereja saya yang para lansianya juga mungkin masih ada yang membutuhkan. Seperti itu. Saya lihat perkembangan dari sekitar sini itu kan lumayan meningkat ya. Dari sisi pariwisata, dari sisi ekonominya juga. Nah, saya ingin karena saya sudah lama di sini, saya ingin memajukan untuk masyarakat sekitar sini. Karena kebetulan kan masyarakat sekitar sini ibu-ibunya adalah rata-rata tidak bekerja. Jadi, saya ingin mengembangkan ibu-ibu ini bisa berkreasi. Salah satu yang karena kita adalah ibu-ibu ya, yang saya pilih adalah rumah makan. Yang luansanya masih berada di desa, related dengan makanan tradisional yang saya ciptakan di bagi asa Joglo ini. Bagi asa ini adalah social enterprise, di mana kita tidak hanya memikirkan profit saja, tetapi juga untuk sosialnya kita akan kembangkan. Mengapa kok lansia yang saya gadis besarkan ya? Karena kebetulan kan kita semuanya pasti punya orang tua. Kita pengen orang tua kita bahagia sampai usia senja. Karena kan kita juga banyak sekali orang tua yang juga sebagian besar kan juga banyak yang menelantar kan. Saya ingin semua orang yang makan di bagi asa ini juga, kita pengen usia senja kita ketika kita tua besok kita juga bahagia. Orang tua kan dandangan pengennya hanya ingin didengarkan ceritanya. Nah itu yang ingin kita ajak kepada customer yang oh dibagi asa ini, yang makan di sini. Itu lebih peduli terhadap orang lansia karena kita semuanya pasti akan menjadi lansia. Background ya, background saya dari keluarga yang family. Itu memang cinta keluarga. Karena itu saya timbul cita-cita untuk jangan sampai orang tua ataupun juga buddha saya yang terdekat yang saat ini tinggal dengan saya itu mereka tidak bahagia. Dan kebetulan saya mempunyai banyak teman yang memang mengurus lansia. Jadi karena satu frekuensi dengan teman-teman saya, timbul ide juga untuk kenapa sih yang difokuskan adalah para lansia. Kebahagiaan kita adalah mengurus orang tua sampai mereka berpulang. Saya itu kalau ngomongin orang tua sedih soalnya. Satu, mereka itu kan sebagai orang tua pengen didengar ya. Saya di lingkungan gereja itu mereka sebenarnya juga ingin diajak healing ya. Healing kalau bahasa sekarang itu healing untuk bisa makan. Jadi saya memang ada program akan mengajak para lansia itu ke bagi asa. Untuk semacam outbound kecil-kecilan untuk mereka berikan outbound. Mereka butuh hiburan. Karena kadang juga, ya karena mereka pernah dewasa. Kan kadang-kadang di rumah itu kan juga bosan. Nah itu harus healing. Sederhana saja sih. Itu sudah pernah dilakukan oleh komunitas yang ada di gereja. Nah untuk next kedepannya saya kan meminta, oke kita adakan di sini. Karena konsepnya juga untuk lansia, restoran ini. Jadi saya ingin mengajak mereka untuk berbagi, bercerita, melakukan aktivitas di bagi asa juglo ini. Ya itu tadi, mereka ingin didengar, mereka ingin diperhatikan, mereka ingin lebih dicintai. Seperti itu sih. Jadi keberadaan mereka kan, mereka ada, keberadaan mereka ingin diakui bahwa mereka masih ada. Dan mereka juga bisa berguna. Kita harus lebih aware ya. Orang tua saya sebenarnya sudah meninggal. Jadi saya rawat sekarang ini adalah budi saya yang tidak punya anak. Jadi alangkah harusnya kita itu sebagai manusia yang punya pikiran, punya hati. Itu harus lebih aware dengan orang tua kita. Siapapun itu. Baik itu budi kita, ataupun tante kita yang sudah lanjut usia. Kebahagiaannya paling kita rasakan itu ketika kita bisa merawat orang tua. Karena tanpa orang tua, kita juga pasti bukan siapa-siapa. Harapannya dengan adanya bagi asa juglo ini tentunya bisa memberikan sedikit kontribusi untuk kehidupan mereka. Jadi yang kemarin enam orang yang kita berikan sembako untuk para lansia itu. Harapannya ada keperlanjutan pastinya ya. Bahwa mereka juga diperhatikan. Tidak oleh anak-anak mereka, tetapi juga oleh saudara, ataupun tetangga, ataupun bagi asa ini. Sebagai wadah untuk kedepannya untuk para lansia. Harapanku sih ini bisa berkembang. Walaupun memang mungkin tidak sepesat, tapi dengan kita mensosialisasikan di sosial media. Ya khususnya saya nggak muluk-muluk ya masyarakat sekitar sini dulu aja. Itu bisa aware terhadap lansia yang ada di sekitar kita. Nah untuk next jangka panjangnya kita memang membuka donasi tentunya. Bagi customer yang jajan ataupun membeli produk di bagi asa. Dengan Anda datang ke bagi asa dan apa namanya makan ataupun membeli produk bagi asa. Berarti Anda customer bisa membantu 10% hasil penjualan dari bagi asa joglo untuk para lansia. Dan kedepannya harapan saya kita bisa mengembangkan untuk donasi untuk masyarakat yang lainnya yang membutuhkan. Pesan dan harapan untuk para lansia tentunya jangan patah semangat. Karena di sekeliling kita masih banyak orang baik yang pasti akan aware terhadap kondisi para lansia. Dan tentunya saya berharap orang-orang yang mengetahui dekat dengan para lansia yang memang sedang kesulitan ataupun apa. Itu terketuk hatinya untuk bisa membantu. Seberapapun besar mereka pasti akan sangat menerima. Pesan berbagi kebahagiaan untuk sesama. Berikan apa yang kita bisa untuk sesama. Tidak hanya materi tetapi mungkin dari bentuk perhatian pikiran kita. Apapun yang kita bisa, yang kita bisa berikan untuk semuanya. Karena kebahagiaan yang paling-paling kita bisa rasakan adalah kebahagiaan ketika kita bisa berbagi kepada semuanya. Bersama Bermeta Murhosa. Sampai jumpa.